Dari Jawa Barat kita ke Jawa Tengah, Saudara Polresta Banyumas menggelar rekonstruksi kasus temuan kerangka bayi yang terkubur di pekarangan warga di Kelurahan Tanjung Kecamatan Purwokerto Selatan, Banyumas, Jawa Tengah. Rekonstruksi ini menghadirkan tersangka, sejumlah saksi, jaksa, dan penasihat hukum tersangka. Rekonstruksi kasus temuan tujuh kerangka bayi yang dikubur di pekarangan warga digelar di Kelurahan Tanjung Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Senin Siang. Tersangka memperagakan 20 adegan saat menjalani rekonstruksi. Di kawal ketat petugas, tersangka bersama saksi serta saksi korban memperagakan bagaimana pada saat proses kelahiran bayi yang dilakukan sebanyak tujuh kali. Lalu, bagaimana tersangka mengancam saksi korban yang merupakan anak kandungnya sekaligus ibu dari bayi-bayi ini. Tersangka sebelumnya memperkosa anak kandungnya hingga mengandung dan melahirkan sebanyak tujuh kali. Fakta baru terkuak saat rekonstruksi bahwa pada tiga kali persalinan, korban dibantu oleh ibunya yang juga jadi saksi dalam kasus ini. Ibu korban diancam akan dibunuh oleh tersangka jika membocorkan perbuatannya. Dari rekonstruksi ini juga diketahui jika bayi-bayi yang dilahirkan oleh korban dibunuh oleh tersangka dengan cara dibekap, kemudian dibungkus kayu yang dilahirkan. Saksi daripada istri, para pelaku, rekan-rekan. Sejauh ini tersangka satu saja ini? Tersangka satu. Jadi, rekan kami luruskan untuk bayi sejauh ini pada saat pelaksana terkontrusi, semuanya pada saat melahirkan, dibekap, mati, kemudian dibawa. Jadi, posisi memang baik pada saat masuk, sebelum masuk ke kuburan, dalam kode yang meninggal dunia rekan-rekan. Kasus pembunuhan tujuh bayi ini terungkap, berawal dari penemuan benda yang diduga tulang manusia oleh dua orang pekerja 5 Juni lalu. Kasus ini pun dilaporkan ke polisi dan terungkaplah pelaku dari kasus seorang pria yang pernah menghuni rumah di kebun. Dari olah tempat kejadian perkara diketahui, ada tujuh bayi yang dikubur. Tim Liputan, Kompas TV